Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Susanto Gani, SH mengatakan, pemusnahan barang bukti berasal dari kasus narkoba dan tindak kriminal yang sudah mendapat putusan hukum tetap, inkrah, dari hakim. Pemusnahan barang bukti narkotika dan pidana umum lainnya ini tujuannya adalah melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ujar Susanto saat memberi sambutannya. Dijelaskannya, barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil putusan hakim bulan Juni sampai November tahun 2021. Ia menyebutkan pada pemusnahan barang bukti dikejari Jeneponto sekarang ini pihaknya memusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 32 perkara dengan berat 120 gram dan barang bukti lainnya sebanyak 9 perkara. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini diharapkan berlangsung secara berkelanjutan agar barang bukti tidak menumpuk yang menyebabkan kesulitan untuk menemukan barang bukti dan menghindari penyalahgunaan barang bukti dan mudah-mudahan tidak terjadi dikejari Jeneponto, ungkap kejari Jeneponto. Selain narkotika, barang bukti lainnya yang ikut dimusnahkan adalah berupa handphone, pakaian dan helm yang merupakan barang bukti dari beberapa kasus di antaranya kasus pembunuhan dan pencabulan, pungkas Susanto. Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti yakni Kepala Seksi, Kasih. Barang bukti dan rampasan kejaksaan negeri Jeneponto, Gilang Gemilang, Kasih Pidum Kejari Jeneponto Zainal Abidin S. Kasih Intel Kejari Jeneponto Hendarta, Kasat Narkoba Polres Jeneponto AKP Syahrul Regama, Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Hambali. Selain itu hadir pula, Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto diwakili oleh Firman Syah, Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto Susanti Mansyur, dan Kepala Rutan Kelas 2B. Demikian laporan dari Muhammad Iqbal Kepala Biro Selebes Magazin Kabupaten Jeneponto. The best of the best of the best